Pertemuan antara Jenderal Parjo dan Bung Karno sebenarnya tidak seringkas catatan yang kita ketahui selama ini Dalam kesaksian yang pada tahun 2004 dia terbitkan dalam sebuah buku dengan tajuk gerakan 30 September 1965 Heru Atmojo mengungkapkan Jumat pagi dirinya diperintahkan Omar Dhani menjemput Su Parjo Setelah dia melapor bahwa yang bersangkutan tidak bisa menemukan presiden di istana Mendengar laporan tersebut Omar Dhani berkata Kebetulan Bapak sedang menuju Halim, jemput Jenderal Parjo dengan helikopter saya Heru terbang menggunakan helikopter VIP Agusta Bell 205 Iroquois Helikopter ini sehari-hari disiapkan khusus untuk Panglima Angkatan Udara Diterbangkan oleh Mayor Udara Aulia, Komandan Squadron 6 Helikopter Saat itu terlihat Auri dalam keadaan siap siaga Semua perwira serta penerbang berada dalam pos masing-masing Saya pergi ke helikopter di Base Operation Kepada pilotnya saya perintahkan agar menuju Merdeka Utara Menderat di lapangan Monas di depan istana Dan Jaimov, jemput Jenderal Parjo expandedasi Ketika helikopter dalam ketinggian, Heru melihat pasukan Raiders berbarat hijau berada di sekitar Jalan Merdeka Selatan Di depan gedung telkom dan stasiun pusat RRI Jalan Merdeka Barat Pasukan tersebut dalam posisi istirahat, bahkan santai Beberapa orang saya lihat berlatih lempar pisau Sesudah keluar dari helikopter, saya berjalan menuju istana Jendral Parjo nampaknya telah melihat pendaratan saya, karena dia bergegas menekati helikopter Tanpa banyak basa-basi Jendral Parjo masuk ke kabin, kami langsung kembali ke Halim Tidak pernah diketahui bagaimana reaksi dari kedua rekan Suparjo Komandan Batalion 530 Para dan Komandan Batalion 454 Para Yang pagi hari itu dia ajak ke istana dari Cenko 1, Gedung Penas Begitu sampai Suparjo segera menemui Omar Dhani Di ruang kerja Panglima Komando Operasi Presiden ternyata masih belum sampai Heru Atmojo mengatakan Saya dengan Panglima Kops Komodor Udara Lewati Mena menunggu di luar Apa yang dibicarakan antara Laksamana Omar Dhani Dan Jendral Parjo tidak pernah saya ketahui Tetapi saya duga pasti sekitar rencana kedatangan Presiden Dalam persidangan Mahmilup untuk mengadili Suparjo Bambang Supeno dihadirkan sebagai saksi Dia mengatakan Begitu kami berdua sampai di depan ruang Kops Halim Laksamana Omar Dhani keluar dan langsung bersalaman dengan Jendral Parjo Sambil mengatakan Sukses